Assalamualaikum Sobat Youtube Jumpa lagi dengan Bunda Kreatif Kali ini bikin cembilan lagi Tidak jauh-jauh dari singkong Bahannya murah Karena Gampang juga didapat Dibentuk seperti ini Mirip lapis dan juga Bolu Mari kita potong dulu Ini saking Lenturnya Sampai mudah dipotong Saya tidak menggunakan pisau dapur Hanya pisau kek saja Sudah terpotong Gimana rasa Dan juga resepnya Ikuti videonya Hingga selesai Tapi tolong yang baru hadir Mohon dukungannya Dengan Tekan tombol like dan juga subscribe Terima kasih Ini ada singkong yang sudah saya parut Ada gula Saya bubui garam Yang terlengkap ada di kolom deskripsi Setelah gula masuk Saya tambahkan 3 sendok teh munjung Bubuk jeli Ini Vanila cair Atau boleh diganti yang Vanila powder Aduk rata lagi Setelah Itu Tambahkan Santan Kurang lebih 270 mil Kekentalan sedang Aduk rata lagi Masukkan kembali sisanya Sampai benar-benar tercampur Dan larut Nah ini Masih ada sisanya Saya bubukkan lagi Lalu aduk rata Sampai benar-benar Tercampur Setelah tercampur Bagi adonan Menjadi beberapa bagian Saya akan memberi Warna Warnanya sesuai selera Kalau saya Merah Kuning Hijau Dan Ungu Ini saya mulai dulu Dengan warna Strawberry Ini dengan Perasa Strawberry Jadi ada rasanya Bukan hanya Pewarna Tapi ada Perasa Strawberry Essence Aduk rata Sampai benar-benar Tercampur Ini Loyangnya Saya olesi dulu Dengan minyak Untuk Menghindari Lengket Boleh juga Dialasi Dengan daun pisang Lebih mudah Tuang Adonan Yang sudah Dikasih warna Diloyang Ratakan Rapikan Seperti ini Di tahap ini Saya sudah Mendidihkan air Biar begitu Masuk Langsung Proses Pengukusan Kalau sudah Rapi Hentakkan Dan Langsung Dikukus Tutup Biarkan Hingga Sepuluh Menit Ini yang Kedua Warna Warna Kuning Saya Aduk Dulu Sekali lagi Warna Sesuai Selera Setelah Diaduk Rata Dan Setelah 10 menit Berlalu Buka Tutup Lalu Tuang Adonan Kuning Adonan Diatas Rapikan Seperti yang pertama Sampai Sisi Sisinya Tutup Kembali Kita lanjut Ke Adonan Berikutnya Warna Hijau Berikan Berikan Dua Tetes Atau Secukupnya Warna Hijau Setelah 10 menit Berlalu Tuang Juga Adonan Hijau Diatas Adonan Kuning Sama Seperti yang Kedua Juga Dirapikan Lalu Tutup Kembali Ini Adonan Terakhir Warna Ungu Ini Saya Kasih Warna Atau Berasa Taruh Jadi Ada Rasa Taruh Rasa Taruh Dan Juga Rasa Strawberry Aduk Rata Setelah Rata Tuang Diatas Adonan Hijau Ini Adonan Yang Terakhir Ratakan Dan Rapikan Lalu Tutup Ini Ditahan Hingga 20 Menit Lagi Setelah Matang Dan Dinginkan Setelah Dingin Kurang lebih 1 jam Sisir Sisi Sisinya Untuk Memudahkan Proses Perlepasan Lapis Dari Loyang Seperti Ini Setelah Semua Tersisir Pastikan Tutup Dengan Almond Wim Foil Dan Alasi Dengan Nampan Alhamdulillah Sudah Lepas Mari kita Potong Sesuai Selera Saya potong Jadi 3 Bagian Ini Saking Lenturnya Tak perlu Pakai Pisau Ini Hanya Pakai Sepatula Lalu Potong Lagi Lebih Kecil Biar Sama-sama Kebagian Semuanya Ada Yang Saya Bentuk Seperti Bolu Bolu Golung Ini Saya Bentuk Lapis Karena Jadi Satu Loyang Penuh Ini Yang Bentuk Bolu Saya Potong Sedikit Tipis Dan Memanjang Lalu Gulung Seperti Ini Nah Mudah Banget Saya Ulang Sekali Lagi Saya Potong Lalu Digulung Nah Sudah Selesai Lakukan Hingga Semua Habis Alhamdulillah Sudah Selesai Siap Disajikan Kita Icip Dulu Sebelum Di Bawah Gimana Rasanya Lu Ini Lembut Dan Lentur Bismillahirrohmanirrohim Lekit Dan Lentur Selamat Mencoba Terima Kasih Yang Sudah Hadir Semoga Bermanfaat Bagi Yang Baru Hadir Jangan Lupa Tekan Tombol Loncengnya Biar Tidak Ketinggalan Video Selanjutnya Akhiran Wassalamualaikum Ayo という Badu Terima kasih.